Rabu sore, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengunjungi rumah duka Haringga Sirila di Jalan Bangun Nusa, Cengkareng, Jakarta Barat. Kedatangan Imam Nahrawi disambut oleh ayah almarhum Siloam dan juga kakak Haringga Mayrissa Sirawati. Dalam kesempatan tersebut, Imam Nahrawi menyampaikan duka cita yang mendalam dari Presiden Joko Widodo dan juga pemerintah Indonesia. Baik Menpora maupun keluarga Haringga meminta tidak ada aksi balas dendam dari supporter Persija Jakarta atas tragedi ini. Selain itu, Imam Nahrawi berjanji akan mendorong PSSI untuk membuat regulasi baru terkait pembinaan supporter. Ya harus ada, selain penegakan hukum seadil-adilnya seperti kak Marissa sampaikan tadi, bagaimana kemudian nanti semua kita melakukan edukasi, pembelajaran bahwa menjadi supporter itu mestinya yang happy, supporter yang bersahabat. Rabu malam, ribuan bobotoh Persib Bandung menggelar doa bersama untuk Almarhum Haringga Sirila di Masjid Pusdai, Kota Bandung, Jawa Barat. Doa bersama turut dihadiri manajemen dan sejumlah pemain Persib Bandung diantaranya Supardinasir, Febri Haryadi, dan Eka Ramdhani. Acara doa bersama ini digelar sebagai bentuk kepedulian dan bela sungkawa atas kejadian yang menimpa salah satu supporter Persija Jakarta. Diharapkan tidak ada lagi korban jiwa yang mencoreng dunia persepak bolaan Indonesia. Mereka juga meminta para bobotoh lebih baik untuk ke depannya. Sementara itu, SMA N3 Kota Cimahi mendeklarasikan aksi anti kekerasan yang diikuti para siswa, guru, dan orang tua siswa. Dalam deklarasi tersebut, para siswa membawa kertas bertuliskan menolak kekerasan dan tawuran antar maja. Deklarasi ini dilakukan untuk menghindari aksi kekerasan yang dilakukan para siswa baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Deklarasi ini sekaligus menyikapi aksi kekerasan dan pengeroyokan yang berhujung tewasnya supporter di Jakmania, Haringga Sirila, oleh Oknum Boboto beberapa waktu lalu. Pemeliputan melaporkan untuk K.